Oke kita lanjut ke nomor 4 Soal cerita ini berkaitan dengan FPB Ingat soal cerita FPB adalah soal cerita yang berkaitan dengan pembagian sama banyak atau pembagian sama rata Seperti contoh berikut ini Sebanyak 56 siswa laki-laki dan 42 siswa perempuan SD sukses meraih 630 akan mengikuti kegiatan outbound Mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok Dimana setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan masing-masing sama banyak Ini dia nak kata kunci yang menunjukkan kalau soal ini adalah soal cerita FPB Karena dibagi jumlah antara anak laki-laki dan anak perempuan dibagi sama banyak Pertanyaannya adalah berapa jumlah kelompok yang bisa dibentuk? Oke kita cari FPB nya ya FPB antara angka berapa nak? 56 siswa laki-laki dan 42 siswa perempuan Seperti biasa Misepti menggunakan cara sengkedan atau tabel ya Dan khusus untuk FPB semua angka harus bisa dibagi dengan angka pembagi ya Kira-kira dibagi berapa? Betul biasakan dengan angka yang paling kecil 56 bagi 2 bisa yaitu 28 42 bagi 2 adalah 21 Nah ketika kamu menulis disini angka 2 maka tidak boleh Kenapa? Karena 21 tidak bisa dibagi 2 Jadi kalau FPB semua angkanya harus bisa dibagi ya Kira-kira dibagi berapa lagi ya? Yang semuanya bisa dibagi? Ya tepat sekali dibagi 7 28 bagi 7 adalah 4 21 bagi 7 adalah 3 Nah satu lagi bedanya dengan KPK Kalau FPB tidak harus semuanya Di sini angkanya 1 Nah sampai sini saja sudah cukup Batas pembaginya gini Nah apabila angka di sini pembaginya sudah melebihi angka paling kecil Dari angka yang disoal Yaitu menunjukkan dia sudah tidak bisa dibagi lagi ya Di sini 7 sudah lebih besar dibanding angka 3 Maka FPB-nya adalah 2 x 7 yaitu 14 Artinya kelompok yang bisa dibuat adalah 14 kelompok Misalkan Miss Safety tambah pertanyaannya nih Kira-kira ada berapa anak laki-laki ya di setiap kelompok? Caranya gampang sekali Lihat saja angka di bawah angka 56 Karena 56 ini kan jumlah siswa laki-laki ya Angka paling bawah adalah angka 4 Betul Artinya ada 4 anak laki-laki di setiap kelompok Kalau ditanya ada berapa anak perempuan di setiap kelompok? Seperti tadi kamu lihat angka yang paling bawah dari angka jumlah siswa perempuan Yaitu angka paling bawah adalah angka 3 Maka jumlah anak perempuan di setiap kelompok ada 3 siswa Mudah sekali ya Sampai jumpa di setiap kelompoknya 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 di setiap kelompoknya